Susu kuda liat halal karena kenapa? Kuda boleh dimakan. Yang haram, yang najis adalah susu hewan yang tak boleh dimakan. Susu hewan yang tak boleh dimakan, najis. Padahal hewannya tak najis, tapi susunya najis. Okey, Habib. Kenapa? Okey. Susunya najis. Maninya? Tidak. Tak najis. Kenapa? Sebab dia tak najis. Ha? Sebab haiwannya tak najis. Haiwannya tak? Tak najis. Tak najis. Okey. Susunya kenapa najis? Susunya kenapa? Najis. Maninya kan tak najis. Karena hayawannya? Tak najis. Tak najis. Okey, kenapa susunya tak najis? Susunya najis. Susunya najis. Kenapa? Wadah ya? Dibilang di sini ada perbezaan. Karena susu itu bukan asal. Dibilang susu ini merba. Merba ini ziyadah. Wale salasro. Kalau mantiknya cakapnya awarit. Dia lesa. Lesa dhadiyah. Okey, oke. Jahit, jahit. Kenapa dhadiyah dan awarit ini ada impact? Najis dan tak najis. Apa hubungannya? Apa? Talazumnya itu apa? Talazumnya apa? Anda tak akan boleh jawab. Anda tak akan boleh. Wallahualah mungkin ada ulama besar. Boleh jawab. Tapi tetap ada iska dari situ. Karena itu yang cakap bahwasannya Fiki ini. Sudah terbakar. Soalnya sudah tidak bisa kita khidmat. Bagi adil. Apa namanya? Banyak ruang. Banyak ruang untuk Anda yang nak khidmat di Fiki. Untuk khidmat. Tapi Anda tak akan boleh khidmat di Fiki. Kecuali Anda pandai ilmu kalam mantik. Karena dengan itu Anda boleh apa namanya? Boleh tahu di mana ruang Anda boleh? Di mana ruang Anda boleh khidmat. Kalau tadi kalau contoh susu tak ada yang makin. Boleh tak? Sebab daging ini tak ada yang makin. Apa? Sebab daging ini tak ada yang makin. Sebab daging tak boleh? Bukan itu. Susunya itu najis. Ya. Tapi sebab daging itu. Oke. Sebabnya itu. Maninya kenapa? Boleh. Sama. Anda ketika Anda jawab di susu. Akan ada problem di? Mani. Anda jawab di mana? Akan ada problem di? Di susu. Jadi mani itu zatia. Hah? Mani itu dikira zatia. Macam itu. Karena mani itu asal. Susu bukan? Asal. Dibilang susu ini marba. Marba ini. Ziyadat. Minah ziyadat. Dibilang fatolah. Dia fatolah. Dan diantara fatolah ini. Ai fatolah. Ini fatolah. Wal aslu akwa minal marba. Tapi. Wallahualam. Saya kalau saya menjadi syafi'i. Saya. Saya akan udah fit ya. Saya tidak menemukan ilah yang lebih. Ilah yang lebih apa namanya? Ilah yang lebih sesuai daripada ilah ini. Dan kalau ilah ini batal. Maknanya. Susu ini. Akan haram. Ta'budan. Wa ta'bud. Layzahu wal asal. Dan saya menemukan ini yang paling dekat. Dan itu cukup untuk fikir. Itu cukup untuk? Untuk fikir. Wa anak. La'adda'i ka'umu kot'iyah. Dan Anda jangan gunakan. Kewa'id akliyah mantikiyah Anda ke sini. Karena. Lan yadbud. Lan yadbud. Ya'ni finihayah madihidunun. Fakatara aksar wala. Wa anak. Salam tuh. Salam tuh. Anahu. Laisafihi talazuman. Ya'ni. Layu jatala zumqot'i. Antara. Hal-hal seperti ini. Tapi. Wahada ma'blahuh bimina. Wahada ma'blahuh bimina. Bagaimana? Fukuha'viro'yatir insafusat. Pusat ini. Firo'yatir insafusat. Ilal Adami. Kecuali susunya Adami. Susunya Adami bagaimana? Suci apa najis? Susu. Susunya manusia. Anda ketika menyusul di emak Anda. Najis apa tak susu itu? Tak najis. Kalau najis kita semua minum. Minum najis semua. Tak najis. Ilal Adami. Adami itu tidak boleh dimakan dagingnya. Tapi susunya. Suci. Berbeza dengan yang? Yang lainnya. Ilal Adami. Ayu wa. Sof tengok. Ilal Adami. Tengok di dalam syarat. Saya akan jelaskan sikit tentang infiha. Sof infiha ini macam ini. Kambing. Punya anak. Anaknya ini masih baby. Anak kalau masih baby. Itu kan tidak bisa makan sesuatu. Dia harus makan? Susu. Susu. Kalau dia makannya hanya susu. Tayinya? Susu pula. Tayinya juga? Karena dia makannya cuma? Susu. Susu. Oke. Kambing kecil ini di sebelah. Kalau di Indonesia cakapnya balibul. Balibul ini sate kambing lima bulan. Ada lagi batibul. Baru tiga bulan. Baru tiga bulan. Kambing batibul. Batibul. Baru tiga bulan. Ada lagi. Balibul. Baru lima bulan. Satai. Sedap. Pernah, 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 pernah coba? Miskin. Saya pun juga belum pernah coba. Katanya yang pernah coba, Abid Ahmad. Katanya sedap. Tapi memang satai paling sedap yang masih muda. Ya, ada mujarob ya. Ada mujarob. Ketika masih baby, itu kan semua. Ketika Anda menyembelih kambing, lambungnya kan isinya kan tai semua kan. Tapi ini masih kecil. Isinya bukan tai tapi susu. Oke. Itulah yang namanya infihah. Nah, susu itu nanti itu dibuat untuk fermentasi keju. Oke, ini air banyak ya. Dikasih sikit infihah tadi itu. Cuk. Jadilah keju. Sama, loh. Apakah ini najis? Karena berasal daripada? Perut. Sembelenang. Kambing yang masih baby. Itu tak najis. Itulah yang namanya infihah. Itulah yang namanya apa? Infihah. Hari ini, wajudin beli kutub. Ada yuta lakwa min afu'ahil masyayari. Anjat hadahu wa ma'ana infihah. Jadi susu itu yang namanya infihah atau perut itu? Hah? Perut yang ada susunya. Perut yang ada susunya itu namanya infihah. Karena kalau dia sudah tidak makan infihah. Tidak hanya makan susu lagi. Makan apa namanya? Makan rumput. Akhirnya di dalam itu ada sikit tahinya. Ada sikit tahi ini menjadikan semua susunya? Mutanat jis. Sudah tidak bisa? Suci lagi. Tidak bisa suci lagi. Dan infihah itu dulu dijadikan alat untuk fermentasi keju. Saya pun tak lama tengok. Cuma guru saya cakap macam-macam itu. Alat untuk fermentasi keju. Ada pun. Mani hewan-hewan. Selain anjing, babi, dan yang terlahir daripada keduanya. Wal alakoh. Alakoh ini. Janin. Bukan janin. Sebelum janin. Keduguran. Atau mudukoh. Setelahnya apa namanya? Sekumpal. Daging. Warutu batul farji. Apa itu warutu batul farji? Basahan daripada farji. Ini di dalam height yang saya jelaskan. Untuk batul farji ini. Semuanya ini adalah apa? Tauhirot. Semuanya ini adalah Tauhirot. Mani jelas ya. Wal alakoh. Bukan itu darah. Iya. Tetapi alakoh ini aslu kolkil adami. Aslu apa? Kolkil adami. Kalau mani saja suci. Apalagi? Alakoh. Kalau alakoh suci. Apalagi? Mudukoh. Karena mani yang paling jauh daripada manusia saja dia. Suci. Semakin dekat-dekat-dekat-dekat dia semakin suci. Hakanlah falsafat hubungusat hasil. Di dalam. Kenapa kok? Apa namanya? Mani alakoh. Mudukoh. Amarutu batul farji. Fali adami tayak kunihi. Kau nahu. Najisah amlah. Kalau tutu batul farji ini. Yuk tamal kau nuhumadi. Wah yuk tamal kau nuhu'arok. Selama masih ada ektimal. Dan dia tidak confirm dia itu najis. Maka dia? Suci. Suci. Maka dia su? Suci. Wajusul munfasil minal hayi kamaitatihi. Ini masalah yang baru lagi. Bahwasannya bagian yang terpisah daripada sesuatu yang hidup. Hukumnya macam hukum bangke. Bagian yang terpisah dari hewan yang hidup. Hukumnya makam hukum bangke. Oke. Anda punya itik. Uh itiknya nih. Apa namanya? Kepaknya besar. Anda potong satu kepaknya. Jadi kepaknya tinggal. Kepaknya satu anda nak goreng. Najis apa tak kepaknya? Kenapa najis? Karena bangke-nya. Najis. So itiknya masih hidup. Anda jahit itunya. Sembuh lagi itiknya. Tapi hanya satu kepak lagi. Cuma tinggal satu kepak. Kepak yang satu ini nak anda goreng. Ini najis apa tak? Kepak ini. Najis. Kenapa? Karena. Apa namanya? Hah? Bangke-nya. Najis. Najis. Oke. You. Anda potong atasnya itu. Sirip. Siripnya saja. Masih hidup lagi iunya itu. Siripnya itu? Najis tak? Sudah. Hah? Kenapa? Najis itu. Ayolah. Begitu pula kalau ada. Seseorang dipotong tangannya karena menjuri. Setelah dipotong tangannya. Diletak di. Oke dia sholat. Allahu Akbar. Sah tak sholatnya? Sah. Sah. Kenapa sah? Fatiha? Manusia bangganya. Manusia bangganya? Manusia bangganya. Najis. Saya kata. Waljusul munfasil minal hai. Kamaitabihi. Bagian yang terpisah daripada makhluk hidup. Hukumnya macam hukum. Bangkainya. Jadi kalau ada orang. Amin. Kaki kambing saja. Najis. Tapi dikecualikan. Syakral makgul. Syakral makgul. Kecuali. Bulu hewan yang dimakan. Boleh dimakan. Kan. Dulu kan ada kan orang-orang itu di Australia itu. Kambing yang bersayang bulunya banyak itu. Nanti kalau sudah kambingnya apa. Bulunya itu tebal. Biar. Sese. Kambingnya masih hidup. Kambingnya tak ada. Bulu lagi. Tunggu sampai. Berbulu balik. Disyave lagi. Ini kan juzul munfasil minal hai. Apakah dia. Najis. Nah. Itu mustahna. Dari ayat Al-Quran. Kita tak boleh komplain ini. Kenapa seperti itu? Wallah. Allah sudah cakap. Wa min aubariha wa aswafiha wa asafiha mata'an. Banyaklah. Warishuha. Adik-adik Quran. Maksud ya ini. Illa syakral makgul warishuhu. Rishuhu ini adalah bulu daripada ite, burung. Apa? Bilton itu. Bulu tangkis. Bulu tangkis. Itu bahasa Arabnya apa? Kurroturishah. Benar. Kurroturishah. Karena yang apa namanya? Pekok dibilang. Yang bulanya itu apa namanya? Shuttle kok. Shuttle kok. Oleh jauh cakapnya koknya itu. Toknya itu. Kan ada bulu-bulunya kan? Itu kalau oh. Fatih punya ayam. Ameh satu bulu, dua bulu. Ayamnya petok, petok, petok. Jadi bulu ini diameh dalam keadaan ayam masih hidup. Hidup. Tak apa? Wari isyuha. Wasufah. Suf ini adalah. Suf adalah bulunya kambing. Adalah bulunya kambing. Kalau bulunya ite, burung itu namanya apa? Rish. Bulunya kambing namanya? Suf. Bulunya konta namanya? Wabar. Fatohirot. Maka semuanya adalah? Fatohirot. Kenapa? Nikmat dari? Allah. Nikmat dari Allah? Allah. Walayat huru syai'un minan najasat illa talafata. Asya. Ini baru lagi bahwasannya. Tidak ada satu hal pun yang boleh suci daripada najis. Bukan muta najis, tapi apa? Najis. Benda yang najis yang kita sebutkan tadi itu banyak itu tidak bisa menjadi suci. Sama sekali. Kecuali? Tiga. Kecuali? Tiga. Yang pertama? Khomer. Khomer itu kan Ainun Najasa. Khomer itu tidak bisa menjadi sesuatu yang suci setelah dia najis tidak bisa menjadi sesuatu yang suci. Kecuali dia itu berubah menjadi khomer. Dan tidak semua perubahan dengan cara-cara tertentu. Dengan cara-cara tertentu. Macam mana cara tertentu itu? Dibilang harus binafsiha. Harus? Maknanya dia harus berubah dengan sendirinya. Tidak boleh dibantu dengan? Apa-apa. Dibantu itu boleh dibantu dengan sesuatu yang najis atau sesuatu yang suci. Kalau sesuatu yang najis, tak boleh. Sebenarnya sudah, oh ini ada khomer, saya nak kasih dia baju, baju, baju. Agar lebih cepat menjadi cukur. Kalau tanpa baju, itu mungkin satu bulan. Tapi kalau saya kasih baju, satu minggu pun sudah boleh jadi. Tidak boleh. Karena apa? Karena najis, kok kira-kira najis. Sesuatu yang najis, boleh menjadi mutanajis. Jadi ini najis murokam. Najis apa? Subhanallah, subhanallah. Saya pun juga baru tahu. Saya bilang, Falata duhur idin najas yak balut tanajus fil ula. An najas yak balut tanajus. Maknanya sesuatu yang najis itu boleh menjadi mutanajis. Maknanya dia itu najis dan mutanajis. Jadi khomer itu akan menghilangkan najis. Ketika khomer menjadi cukah, yang hilang hanya? Najisnya. Mutanajisnya? Tak hilang. Dan kita tidak bisa mensucikan cukah yang mutanajis. Tak bisa. Oke, Habib. Sekarang khomer itu untuk menjadi cukah. Saya nak tambah tepung. Tepung kan suci. Kenapa? Itu boleh. Tapi kalau tepungnya, atau mungkin tepung atau bukan tepung sih. Saya beri biji durian. Biji durian. Kalau biji durian itu Anda amik sebelum berubah menjadi cukah, boleh. Tapi kalau terus menjadi cukah, tak boleh. Karena biji durian itu mutanajis. Kan biji durian. Akan masuk ke khomer. Akan menjadi mutanajis. Sampai dia berubah menjadi cukah, dia tetap mutanajis. Karena khomer menjadi cukah, khomer itu menghilangkan najis. Bukan menghilangkan mutanajis. Ya ini, berubahnya khomer menjadi cukah, menghilangkan najis. Tidak menghilangkan mutanajis. Tapi dikecualikan, kalau ada sikit-sikit biji-biji kurme, daun-daun kurme, karena saya kira hal semacam ini susah untuk dihilangkan. daun-daun anggur, biji-biji anggur. Itu yang pertama, al-khomru ma'a inah iha. Bukan khomer saja, ma'a inah iha. Ma'a, khomer dan tempatnya mula. Khomernya suci, tempatnya juga suci. Karena kalau tempatnya tidak suci, khomernya tidak mungkin suci. Kalau khomernya tidak mungkin suci. Tidak ada makna. Maknanya zaman dahulu tidak akan ada jugal. Tidak akan ada jugal. Dan al-awakit mewujud juga. Ida sorot kholan bin nafsiha. Kalau dia menjadi apa? Kholan. Menjadi jugal bin nafsiha. Dengan sendirinya. Waljildul Mutanajis Bilmouti. Waljildul Mutanajis Bilmouti. Ulet yang menjadi Mutanajis. Siapa ngetajis? Waljildul Najis. Jilid yang menjadi najis dengan mati. Mutanajis kan najis? Najis itu. Maknanya mutanajis bukan mutanajis. Karena disini adalah perubahan sesuatu yang najis menjadi suci. Bukan mensucikan mutanajis. Tapi mensucikan hal yang najis. Maknanya hal yang najis itu menjadi suci. Bukan mensucikan mutanajis. Waljildul mutanajis. Maknanya kulit yang najis karena mati tanpa disembelit. Contohnya ada kambing. Kambing itu mati tanpa disembelit. Sekarang semua najis. Semua apa? Semua najis. Kecuali kulitnya. Kecuali apa? Kulitnya. Kulitnya bisa Anda sucikan dengan cara apa? double di samak. Bagaimana samak itu? Samak itu. Ini kan bulitnya. Ini kan bulit. Ini bulit. Ada bulu-bulunya. Ada apa namanya? Gajih-gajihnya. Lemak-lemaknya. Bulunya itu Anda buang semua. Lemaknya pun Anda buang. Bagaimana caranya membuang lemak dan bulu ini? Dengan cara sesuatu yang pedas atau panas. Walaupun sesuatu yang digunakan untuk menghilangi bulu dan lemak ini najis. Seperti tai burung. Katanya tai-nya merpati itu tajam. Saya belum pernah coba. Saya belum pernah coba. Tapi katanya tajam. Itu dipakai untuk membersihkan kulit. Sekarang kita pakai itu ya. Sekarang kita pakai bahan-bahan kimikal tapi harus sampai bulu dan lemaknya semuanya gila. Dan ini bukan hanya di kambing. Di sesuatu yang tidak boleh dimakan pun sama. Jadi Anda menemukan bangkai beruang. Anda sama kulitnya pun boleh. Tapi problemnya bulu beruangnya harus dibuang. Tak ada guna. Anda menemukan singa mati. Anda boleh amik kulitnya. Tapi bulunya harus dibuang. Dan lemak-lemaknya harus dibuang. Akhirnya macam kulit setelah kulit yang najis menjadi karena ini kulit bangkai dan bangkai semuanya najis. Kecuali kulitnya bisa Anda sama. Akhirnya kulit itu dari najis menjadi mutanajis. Bagaimana caranya mensucikan baju yang mutanajis? Dicuci, dibasuk. Dan cara dan cara untuk mensucikan dan secara untuk mensucikan baju dengan cara membasuk. Begitu pula kulit yang mutanajis dibasuk dengan air. Kita mengetahui samak ini sah atau tidak dengan cara Anda masukkan kulit ini ke air. Kalau setelah dimasukkan ke air tambah bau. Maknanya samak Anda tak? Tak sah. samak yang benar kalau terkena air dia tak? Tak bau. Setelah itu dibilang waya tahawal. Waya tahawal dan berubah kulit itu dari daging ke baju. Kulit itu daging, Anda tak pernah tengok apa ya? Makan kulit chicken. Saya tengok di Melawati mall itu fish skin. Benar. Fish skin. Maknanya dia boleh dimakan. Setelah Anda sama dia berubah dari makanan menjadi pakaian. Saya ingat saya bilang giling. Mungkin mereka tak faham kalau kulit boleh dimakan. Sekarang makanan kulit sangat digemari sekali. Ada chicken skin ada fish skin macam-macam skin-skin. Maknanya skin itu dimakan setelah setelah di saman dibilang setelah di double kulit yang yang najis itu berubah menjadi baju yang muta najis. signable baju yang muta najis. Ada dua. Maknanya baju muta najis bagaimana cara mensucikan baju muta najis dengan dibasu. Maknanya setelah Anda sama sebelum Anda pakai kena Anda basuh dahulu. Begitu pula setelah dia itu di double dia berubah daripada makanan ke kepakaian. Dahsyat kan mana tadi dan suci dengan di apa namanya suci dengan di double dengan di double dan suci dengan di samak itu dhohirnya bukan bulu dhohirnya kulit dan batinnya kulit apa itu dhohir malako hudapin kan kalau Anda mensamak apa ini namanya alat untuk menyamak itu kan yubashir surface daripada kulit ini pun juga yubashir di tengah-tengah kan ada pula kan yang sini suci yang sini suci tengah-tengahnya pun yang tidak terkena double pun juga suci oke yang di double kan luar luarnya saja dalamnya tak kena sebelum ada pertanyaan di jawab dulu jadi tidak tidak menunggu pertanyaan di jawab dulu ada posibiliti pertanyaan sudah di jawab yang ketiga yang ketiga sof tengok ini dan harus menyamak itu harus dengan sesuatu yang pedas walaupun itu sekiranya bahan pedas itu membersihkan rutubat lemah-lemah yang membuat itu muaffinah apa muaffinah itu membuat busuk membuat busuk sekiranya natin itu tidak kebalik lagi setelah ada double sekarang kan busuk kan lu ada busuk-busuk setelah ada bersih kan tidak kembali sekiranya dimasukkan air pun juga tidak kembali itu macam baju baju kalau sudah masukkan air tak busuk kan tapi kalau makan masukkan air busuk kan karena itu maka tidak cukup anda menyamak itu menggunakan syams anda letak di apa namanya jemur kere cukup atau dengan milik atau dengan apa milik dengan garam tak boleh atau dengan purok dengan debu tak boleh khilafan karena hal-hal ini tidak menghilangkan kufunah apa bau bau busuknya yang suci itu kulitnya bukan bulunya bulunya tidak akan suci dengan double tidak akan suci dengan sama tapi kalau tersisa sikit daripada bulu maknanya yang suci itu adalah kulitnya bulunya tak suci kalau sikit tadi saya lupa jelaskan tadi kan diantaranya adalah bulu kecuali bulu yang bisa dimakan bulu kucing najis hati-hati bulu kucing najis kalau sikit tak apa-apa kalau sikit tak karena kucing tidak bisa dimakan tidak bisa dimakan bulu himar pun juga najis bulu kude karena yang terakhir yang terakhir diantara tiga hal yang terakhir yang bisa yang dari najis menjadi apa namanya suci wamasoro hayawanan wamasoro hayawanan suatu hal yang terjadi daripada najis belatung belatung kalau ada bangkai bangkai kan najis keluar daripada bangkai belatung keluar daripada belatung belatung yang ulang-ulang ulang daripada bangkai ulangnya itu najis apa itu dia ulangnya itu muta najis walaupun dia berasal daripada faham suci ulat sampah karena sampah itu belum tentu najis dia yang berbakaian ulang daripada bangkai dia kan anda pun cakap daripada bangkai bangkai najis wamas daripada bangkai najis dan ulang daripada maknanya dia exception tak najis tapi misal ini dikritik dibilang ulang ini bukan minha tapi viha ulat leisa khuliko minha khuliko fiha kalau khuliko fiha maknanya dia bukan dari najis cuma diciptakan di najis bukan dari najis suci tengok paham ya ada yang dikritik selama ada filaf hal misal ini layas lho layas lho kita tidak kita tidak cakap masalah suci tidak suci ala sawaun ala kaunihi minha aufiha suci cuma apakah ini bisa untuk menjadi exception sesuatu yang najis menjadi suci tak bisa apa fihinazor fihinazor wa khuliko fiha laminha itu dia dibilang disini wafihinazor idlai sakot iyan baliuk tamalu anahu khuliko fiha laminha khuliko fiha laminha ada optimal ada possibility yang namanya apa namanya belatung itu ulat-ulat itu diciptakan di bangkai bukan dari bangkai wat tamzil bil muhtamil bil muhtamil layah sun kita tidak bisa memisalkan sesuatu yang muhtamil ya kalau dia itu fiha falesa minhal mustafnaya kalau minha minhal mustafnaya ya ini hakik orang tanya sama orang-orang apakah ini fiha au au minha wakana yastahiru damiskan wakata namanya yansiru begitu pula dam yansiru miskan menjadi toh wala banan bukankah laban ini daripada darah daripada darah wa maniyan wa maniyan kaya siru sampai sini ada yang tanya kulit daripada bangkai sapi kulit daripada bangkai sapi yang paling best kota saya benar bukan kulit kerupuk sapi kulit kerupuk kerbau itu lebih best lagi jadi habib maknanya dia berbangkai itu halal kalau kalau lembu yang hidup kita ambil kulitnya oke kita sama oke itu kita makan lebih halal lagi tapi lembu itu masih hidup lagi ha masih hidup lagi lembu masih hidup lagi tak boleh kalau macam itu tapi kulit itu kita tidak sama kita tidak jadi halal lelahir batinnya subhanallah mungkin halal wallahualam karena disini jildul meitah jildul meitah maknanya kulitnya bangkai mungkin juga bisa diartikan kulit dari sesuatu yang hukumnya bangkai karena sekarang ibaratnya sini wakaza akluhu inkana min ma'kul tindar rombu wakaza yang mana maksudnya tadi surat tadi atas atas sekali iya wakaza akluhu begitu pula boleh dijual dan boleh dimakan jadi ibaratnya soalan tadi boleh makan soalan soalan yang pertama iya yang pertama itu yang pertama faham tapi maksudnya sebab kalau dah sebelumnya kita tak bahas maksudnya dia hidup lagi kita saja siap kulitnya oke ini kita dapil ya oke dia dah suci oke sekejap sekejap dah suci itu itu mahalun niza dah suci itu mahalun niza karena ibaratnya wajildul maita jildul maita ulep dari bangkai jildul maita pertanyaan yang pertama ada bangkai diamek terus di dibuat kerupuk disamak dibuat kerupuk ibaratnya ini wakaza akluhu inkana min makulin indar romli sohi pertanyaannya yang kedua dia hidup lagi apakah masuk wajildul maita kita boleh pakai yang memfasil karena itu saya cakap pembahasannya itu apakah boleh kita cakap wajildul maita oke kalau boleh macam mana kita tafsirkan wajildul maita ini wallahualam karena tidak ada beza antara kulit bangkai dan kulit yang diamek daripada lembu hidup kenapa karena dua-duanya tetap bangkai hukumnya bangkai karena itu wajildul maita maknanya bukan kulit bangkai tapi kulit yang dihukumi bangkai itu lebih umum kulit yang dihukumi bangkai bangkai boleh jadi kulit dari bangkai beneran atau kulit yang dihukumi bangkai wallahualam itu soal ajib bener saya pun tak pikir ada orang buat macam itu saya ada saya ada lembu saya tak sembelah dia saya hanya amek kulitnya saja akhirnya lembu ini hidup tapi tanpa kulit lembunya bogell lembunya bogell secara teori boleh saja secara teori boleh saja harus bisa menjawab permasalahan seperti ini kalau misalnya itu karena sama-sama hukumnya bangkai kalau dia memang bangkai dia makut tapi dia bangkai lagi kan jadi bulu dia sama ke macam ibarat yang mufasil sudah beza lagi kalau sudah bangkai ibaratnya tak masuk itu lagi dibilang kalau sudah bangkai walmaitah itu bijami'i ajizahi jadi sudah bukan masalah sudah bukan masuk ke juz ulumun fasil lagi karena ini juz ulumun fasil minalhai bukan juz ulumun fasil minalmaitah tapi juz ulumun fasil minalhai kalau sudah maitah bijami'i ajizahi'i illa jil illa jil di apa namanya bulu sapi bulu sapi pun semuanya hakan paham karena kalau memang bulunya maitah itu boleh suci tidak akan disuruh ketika mendabel dihilangkan dihilangkan jadi maksudnya ketika dapur makul atau apa makul bulunya sama bulunya sama karena itu kan eee maknanya syahrunya itu juga karena dijamik sampai sini faham cukup kita akhiri sampai sini wabilah sobek walidah 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 wassalamualaikum wabarakatuh wassalamualaikum assalamualaikum 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 asalam